Ya, kembali di Dialog Market Corner dan masih bersama Kepala Humas SK Kamigas, Pak Taslim Z. Yunus. Oke, Pak Taslim, tadi kita sempat membahas mengenai bagaimana pengaruh dari kenaikan produksi ini terhadap pendapatan negara secara proyeksi ataupun mungkin bicara soal tribulan 1 2016 lah ya. Pengaruhnya seperti apa? Ya, karena bulan Januari dan Februari kemarin harga minyak di bawah 30 dolar per barrel sehingga asumsi-asumsi dari makro kita itu sangat beda sekali. Akibatnya adalah penerimaan negara mungkin jauh terkoreksi gitu. Tapi dengan kenaikan harga minyak dalam minggu-minggu terakhir ini, kita harapkan sampai akhir tahun bisa berkisar di sekitar 50 dolar per barrel. Dan dengan itu kita berharap sampai akhir tahun target APBM yang dibebankan kepada kami dari industri migas ini tidak akan banyak terpengaruh gitu. Oke, ya secara fluktuasi harga minyak dunia sebetulnya ingin mendapatkan gambaran seberapa pengaruh sih sebetulnya terhadap pendapatan negara sendiri dari sektor minyak? Ya, karena kita tahu bahwa revenue itu adalah produksi kali price. Jadi kalau price-nya terkoreksi besar ya tentu saja revenue-nya akan besar gitu. Dan revenue itu nanti akan dibagi dengan kontraktor-kontrak kerjasama setelah dikurangi kos-kos yang terkait dengan operasi perminyakan Indonesia. Oke, dari minyak kita akan menuju ke gas ini juga secara target produksi memang mengembirakan ya 105% dari target pemerintah. Target pemerintah 7.825 namun kemudian tribulan 1 mencapai 8.219 MMS CFD. Apa saja yang menyebabkan hal ini? Apakah ini juga yang terjadi di minyak, ada lapangan baru, ini juga terjadi di gas Pak? Kalau gas terutama untuk lapangan-lapangan yang sudah ada gitu. Jadi tidak terlalu banyak lapangan yang gas yang baru gitu. Jadi kita mencoba mengoptimalkan produksi minyak karena produksi gas, karena terbesar itu produksi gas itu adalah dari blok mahakam ya. Jadi karena blok mahakam ini akan berakhir 2018, saya kira juga total akan berusaha untuk mengoptimalkan produksi ini sampai akhir kontraknya gitu. Oke, ya kemudian secara serapan untuk gas sendiri seperti apa Pak Taslim? Ya, kalau gas tahun ini cukup mengembirakan karena sudah 61% dari produksi gas itu untuk kebutuhan domestik gitu. Tahun lalu masih sekitar 50%, 51% itu untuk ekspornya. Jadi sekarang ini sudah betul-betul kita berada pada posisi di mana gas itu lebih banyak untuk domestik. Oke, ya kalau bicara soal untuk di gas sendiri, sebetulnya apa yang kemudian diperlukan lapangan? Intensifikasi atau eksdensifikasi? Artinya mungkin akan ada lapangan-lapangan baru atau seperti apa Pak? Sebagai mana kita ketahui ada lapangan-lapangan yang akan berproduksi seperti Masela, kemudian juga ada di Tangguh Trend 3 nanti. Kemudian juga ada dari Genting Oil di daerah Papua Barat juga. Dan yang besar lagi juga adalah nanti di Natuna di Alfa. Ini potensinya sangat besar, masalahnya adalah jauh dari demandnya gitu. Jadi yang terkandala sekarang itu adalah infrastruktur untuk gas ini gitu. Karena terbesar dari demand gas ini adalah di Pulau Jawa gitu. Jadi kalau industri bisa mendekat kepada sumber-sumber gas itu mungkin ini akan mempercepat monetisasi dari gas itu sendiri. Oke, secara apa namanya akselerasi lah ya untuk bisa memecahkan permasalahan terkait dengan infrastruktur sendiri. Sejauh ini seberapa cepat sebetulnya Pak Taslim? Ya dalam posisi kami di Hulu Migas itu kan melihat bahwa infrastrukturnya itu kalau LNG sebagian karena tidak ada yang mendanai untuk investasinya dimasukin ke Hulu. Sehingga nanti akan cepat untuk dimonetisasi di dalam penggunaannya gitu. Tapi yang terkait dengan FSRU dan lain sebagainya itu sebetulnya adalah ranahnya di hilir gitu atau di midstream gitu. Jadi kami mohon maaf tidak bisa punya pendapat tentang itu. Oke, baik. Kita sedang ada di tribulan kedua. Sejauh ini update-nya seperti apa Pak untuk produksi minyak dan juga gas? Sampai hari ini produksi minyak dan gas itu masih di atas ekspetasi kita. Mudah-mudahan kedepannya masih tetap sama gitu. Oke, apa yang menjadi challenge sebetulnya selain infrastruktur untuk di gas? Yang menjadi challenge adalah market ya. Karena dengan market itu ada terbesar di Pulau Jawa sehingga ini akan menjadi barier dari memonetisasi gas gitu. Kemudian juga yang di samping itu karena harga sekarang lagi kurang bagus untuk minyak. Karena sebagian besar dari harga gas itu dikaitkan dengan harga minyak gitu. Hanya beberapa industri saja yang mempunyai harga itu adalah tidak dikaitkan dengan harga minyak. Dan kalau itu tidak terjadi masalah gitu ya. Baik, ya Pak Hasil, kita masih punya satu sewa yang kita akan lanjutkan dan kami akan segera kembali.